Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Muhammad Nur di channel Presenta. Pernah nggak kebayang oleh teman-teman semua, kalau kita tuh suatu hari bisa bekerja di pusat bisnis dunia, di London. Mungkin ada yang kepikiran ya, saya kepengenlah jalan-jalan di sana, belajar di sana, tapi seperti apa rasanya kalau kita kerja di kota yang satu ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, dia adalah seorang pemuda Indonesia yang sukses berkarir di pusat bisnis dunia. Sebagai seorang manajer di sana, seperti apa kisahnya? Yuk kita saksikan diskusi saya bersama Mas Ilvan. Oke Mas Ilvan, terima kasih nih sudah datang ke Presenta. Ini jauh-jauh dari London, mari ya. Ya kebetulan lagi masa tugas sudah selesai, sekarang saatnya berbakti buat bangsa negara. Wah sekarang buat bangsa negara setelah sekian lama bekerja di sana. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, ini kan pengen tahu nih, awal mulanya gimana sih ceritanya kok Mas Ilvan ini orang Indonesia, terus bisa kerja sampai jauh ke London di sana. Gimana ceritanya nih? Ya jadi saya, apa namanya, udah hampir 8 tahun kerja di sebuah multinational company. Maybe the biggest FMCG company in Indonesia. Oke. And one of the biggest of course in the world. Dan disitu, saya juga sudah pernah beberapa kali melalang Buwana ke berbagai tempat. And by the way, saya rolenya adalah sebagai center manager di Human Resources. Senior manager di Human Resources di HR. Jadi HR gitu, SDM lah. Kalau beberapa company bilangnya personalia gitu ya. Personalia, total kan human capital ya. Human capital, betul. Nah terus, saya move di beberapa tempat. Seperti di Singapura, terus pernah juga move ke, of course ke Palembang, pernah ke Cikarang, kita punya pabrik di sana. Nah cuman saya ada di sebuah titik dimana kayaknya, sekitar 3 tahun lalu, saya pernah rasa saya harus move nih. Oke. Saya harus make a big leap on my career. Karena disitu saya rasa, hampir semua tempat pernah saya datangin. Cuman satu nih yang belum gitu Pak. Yang belum itu adalah headquarter kita. Oh di pusat. Di pusat. Pusatnya. Pusatnya bisnis ini ya, company ini ya. Nah itu saya bilang, oke it's time to move on dan yaudah. Saya berikhtiar, akhirnya bisa pergi di lainnya. Akhirnya nyoba lah untuk masuk ke sana. Betul. Jadi sebelumnya udah pernah di beberapa kota di Indonesia tadi, di Cikarang, di Palembang, bahkan termasuk pernah kerja di luar negeri juga ya, di company yang sama di Singapura saat itu. Masih Singapura gak seru ya, masih terlalu deket itu ya. Singapura seru juga, cuman kayaknya gak ada musim dinginnya nih. Gak ada musim dinginnya ya, pengen ada yang musim salju ya. Nyambahin lah, nyambahin lah, nyambahin lah. Betul. Oke maka, kesulian akhirnya pindahlah ke latin tadi ini. Oke, jadi kan Ilvan tadi udah kerja nih di banyak kota sebelumnya ya, di perusahaan consumer goods tersebut. Udah pernah di Palembang, Cikarang, bahkan pernah ke Singapura juga. Betul. Dan merasa butuh tantangan baru, pengen coba nih di pusatnya bisa gak. Akhirnya mungkin daftar ke sana, dites, kok bisa lolos itu gimana sih prosesnya sampai bisa diterima, maka kan pasti tidak mudahin, Bapak. Betul, betul. Kebetulan waktu itu memang ada open job hosting di sistem perusahaan kita. Dibilang butuh seseorang di London gitu ya. Nah, kebetulan spesifikasinya ini mirip dengan yang saya miliki gitu loh. Sudah pernah kerja di pabrik, sudah pernah kerja di berbagai tempat gitu ya. Awalnya saya minder sebenarnya. Sebagai orang Indonesia gitu ya. Maksudnya kayak ngerasa, wah ini kan pasti sangat susah nih. Dari Brazil, dari Belanda, dari Inggris, segala macem gitu. Cuman di sisi kecilan saya, saya bertekad. Kayaknya, let's try this gitu loh. Coba deh gitu. Gak ada salahnya kan coba. Kalau lolos Alhamdulillah, kalau gak ya sudah, nice try aja gitu loh. Yaudah, Bismillah, saya coba. Dan memang sangat susah sebenarnya. Susah ini testnya ini. Susah sekali. Karena dari berbagai interview di kantor yang pernah saya lakukan, ini yang paling susah. Paling berat. Karena gak hanya interview, tapi calon boss saya juga bikin case study. Oke. Gimana caranya, dia bilang pokoknya bagaimana caranya agar kamu bisa meyakinkan saya bahwa tingkat knowledge kamu, tingkat pengalaman kamu itu cocok buat kerja di sini gitu loh. Karena di tempat London ini, kamu akan bekerja dengan berbagai banyak bangsa, berbagai banyak negara, dan dealing dengan level of seniority yang berbeda-beda gitu. Dari levelnya, mungkin level junior sampai levelnya eksekutif atau CEO gitu. Berapa kali kita ngobrol sama CEO, dengan chief editor officer gitu ya. Itu butuh seni juga gitu pak. Nah, makanya memang dalam prosesnya dicoba, dilihat bagaimana sih kita bisa dapat hal itu. Oke, oke. Jadi Ilvan sudah melalui tes yang cukup serius ya. Cukup serius, cukup serius. Penantaran serius saat itu, ada proses wawancaranya yang pasti... Betul. Masa inggris dong ya, gak mengambil bahwa yang lain-lain ya. Iya, betul, betul, betul. Termasuk juga tadi ada case study, bagaimana kita bisa tampilkan dengan baik. Jadi buat teman-teman, nanti harus pinter tuh. Kalau ada sebuah studi kasus, kita harus memahami isunya apa. Bisa kita paparkan agar orang yang merekrut itu bisa percaya bahwa Anda nih orangnya yang layak diterima. Betul. Luar biasa Mas Ilvan ya, bisa lo seperti itu ya. Jadi berapa lama tuh proses seleksinya saat itu diterima? Kurang lebih proses seleksinya hampir sekitar 2-3 bulan lah. 2-3 bulan ya. 2-3 bulan dan pesaingnya juga gak main-main memang. Apa namanya, dari berbagai macam negara. Dan dari negara-negara juga yang bisa dibilang jagoannya lah di kampanye ini gitu ya. Seperti dari India, dari UK juga, dari Belanda, dari Brazil gitu. Bahkan dari Singapura juga ada waktu itu. Dan memang kebetulan ya Alhamdulillah rezeki juga pak dan profil cocok dengan saya ya let's go for it gitu. Luar biasa. Jadi ada kemauan kita ada kesana. Kemauannya kesana. Kesempatannya ada. Ada. Pas semua-semuanya. Pas. Alhamdulillah akhirnya masuk. Betul. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih ya, Mas Ilvan ini kok bisa masuk kesana ini kan udah berapa lama kerja? Dulu mungkin kuliahnya dimana? Mungkin kalau Ilvan boleh cerita sedikit ya biar teman-teman kita ya masih fresh nih yang baru setahun-dua tahun bekerja. Dia tahu seberapa lama sih saya bisa berkarir ke luar negeri. Betul. Jadi saya nothing. Saya bukan seorang yang berasal dari apa namanya sekolah internasional atau belajar bahasa Inggris dengan sangat eksensif. Nggak juga. Ya udah saya hanya kuliah di FWI waktu itu tahun 2012 lulusnya. Jadi ketempat tahunnya umurnya berapa sekarang kayak gini. Jadi FWI tahun 2012 lulus? Lulusnya, lulusnya 2012. Dan semenjak lulus sampai hari ini ya bekerja di Multisional Kampun itu. Dan sudah berapa tahun berarti total pekerjaannya? Sudah sekitar hampir 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Sedangkan kerja tadi di London, tadi sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun terakhir ya? 3 tahun terakhir lah. Dan memang selama 8 tahun itu saya fokus di human resources. Human resources. Jadi belum pernah nyebrang ke marketing, ke supply chain, yang lain-lain. Tidak ya? Nggak, nggak. Tapi ya apa, exposure-nya sudah di beberapa tempat Pak tadi. Dan di berbagai level of seniority yang juga berbeda. Seperti itu. Terima kasih, Nufannya. Jadi teman-teman sekalian kalau kita lihat ya, ternyata orang Indonesia pun bisa bersaing. Betul. Nggak mesti lulusan luar negeri dulu nih kuliahnya. Betul. Nggak mesti sekolah internasional yang ngomongnya casiscus. Casiscus. Nggak mesti. Nggak perlu. Bahwa kita pun dengan profil yang kita miliki, asal punya kemauan yang kuat, serius belajar. Coba bisa ya Ilvan ya? Bisa. Ilvan, tadi kan sudah kita bicara nih, dari proses Ilvan kepengen mencoba di headquarters-nya, ikut seleksi, dan lulus. Sebenarnya kerjaan apa sih yang dilakukan di sana, kalau boleh diceritkan secara umum nih ya, jika memang boleh di-share gitu ke teman-teman sekalian. Iya, betul. Jadi, secara umum kerjaan saya itu adalah global organization. Jadi, simpelnya adalah bagaimana caranya membuat organisasi perusahaan ini berjalan secara efektif dan secara efisien mungkin dari sudut pandang orang HR. Oke. Nah, misalnya bagaimana membuat organisasi yang efisien, bagaimana membuat organisasi yang bisa beradaptasi dan bersaing dengan market yang baru misalnya. Bagaimana cara membuat market baru di tempat yang kita bilang namanya white spaces, jadi tempat yang belum terjamah sebelumnya gitu. Tempat-tempat yang punya kesempatan besar ya. Tapi, scoop-nya memang bukan hanya di Indonesia, tapi scoop-nya global. Jadi, kita di-link dengan orang dari berbagai macam sudut pandang, budaya, dan negara gitu di tempat yang saya bikin sekarang. Jadi, itu dikerjakan bagaimana membuat organisasi makin maju, makin baik. Betul. Apa itu yang disebut dengan, apa tuh, istilahnya, OD atau apa gitu? Yes, itu istilahnya kalau di dunia HR, kita bilang OD dan OI. Jadi, OD itu org design, OI itu organization effectiveness. Jadi, ada design organisasinya maupun mengatur. Mengatur biar gimana caranya dia lebih efektif nih dalam kerja. Lebih efektif di organisasi tadi ya. Betul. Jadi, diatur semuanya lah ya. Mungkin apakah itu jumlahnya, cara kerjanya, dan segala macam ya. Terkait tadi OD dan OI, apalagi kan levelnya bukan level nasional ya, tapi levelnya global. Harus ngerti banyak negara, banyak organisasi, bahkan mungkin juga berbagai fungsi-fungsi yang berbeda. Gimana cara Ilvan mempelajarnya itu sampai dia bisa memberikan sebuah usulan yang baik nih di pekerjaan? Iya. Jadi, kalau untuk sampai tahap ke sana, Pak, menurut saya ada kunci pertama adalah willingness to learn dulu. Dan willingness to read or unlearn. Jadi, nggak hanya kita harus mau belajar yang baru, tapi juga mungkin melupakan hal yang lama gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai seorang profesional, sudah terlalu mungkin merasa sangat berpengalaman, kita jadi merasa jumawa dengan ilmu yang kita punya. Padahal sebenarnya ilmu yang kita punya itu ilmu yang udah obsolete gitu. Ilmu yang udah... Udah berdebasi lah istilahnya. Udah ketinggalan zaman lah ya. Ketinggalan zaman gitu loh. Nah, jadi itulah yang sangat saya pelajari di sana bahwa dinamika ilmu HR itu sangat cepat sekali. Terutama di UK, karena kan dia salah satu pusatnya bisnis dunia, Pak. Nah, istilahnya saya harus melupakan yang lama dan mengisi dengan yang baru. Nah, pada tahap itu barulah kita berani untuk mengejutkan usulan-usulan. Setelah kita understand, kita gaining confidence, dan kebetulan juga confidence ini gak mudah didapatkan juga. Bukan hanya dari kita, tapi juga dari bos kita gitu loh. Apakah mereka confidence yang usulan kita itu juga sih sebenarnya gitu. Itu dibuktikan dengan deliverables kita. Dibuktikan dengan apakah kita mampu untuk memberikan hal terbaik dalam pekerjaan. Baru setelah itu kita bisa memberikan usulan atau rekomendasi. Karena gak hanya sekedar kita pintar, tapi juga harus mampu menjalankan akseksi dengan baik. Seperti itu kira-kira. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa nih. Ternyata gak hanya kita learn sesuatu, tapi unlearn juga. Unlearn juga. Yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak pas. Lupakan. Betul. Gantikan ilmu yang baru, harus terbuka untuk belajar yang baru, sehingga dia bisa memberikan solusi yang baik buat organisasi. Betul. Jadi pasti berat banget nih, belajar yang masih relevan ini. Dia memikirkan desain organisasi, efektivitasnya, dan lain-lain. Nah Ilvan, kan Ilvan kerjanya di organisasi global. Tentu koleganya ini kan banyak juga orang-orang, apakah orang-orang Inggris sendiri, atau juga orang-orang dari negara lain. Gimana sih menghadapi mereka-mereka ini? Biar kita tahu nih. Jadi, sebenarnya juga saya gegar budaya juga ya Pak, waktu awal-awal join ke sana ya gitu loh. Karena di Indonesia, ya kita lahir di sini, besar di sini, nyaman dengan kondisi di sini gitu ya. Di sana sangat, amat berbeda gitu. Perbedaan pertama yang bisa saya bilang adalah, di sana tidak ada hirarki. Tidak ada hirarki? Apa maksudnya itu? Maksudnya gini, kalau di Indonesia, ya kita manggil orang yang lebih senior, Pak. Atau ke senior kita, bos kita, kita harus ya hormat lah. Dan juga siap mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Nah, kalau di Inggris atau di negara global seperti itu, itu tidak ada hirarki. Jadi, kita tidak perlu untuk menghormati secara berlebihan bos kita. Yang cukup kita lakukan adalah, bagaimana kita bisa mendeliver pekerja dengan baik. Tidak perlu kalau di sini misalnya, ya banyaklah orang yang suka politik-politik gitu lah, Pak ya. Dipuji-puji lah bosnya, apa segala macam. Di situ tidak perlu seperti itu. Jadi, strike for world saja. Kerja belum bagus, let's go. Kalau kerja belum kurang bagus, ya sudah. Yang kedua, kita harus berani men-challenge. Berani men-challenge. Kalau di Indonesia yang kadang-kadang saya merasakan, kita itu terlalu merasa mungkin ketakutan gitu untuk men-challenge ide dari bos kita. Padahal mungkin bos kita sebenarnya butuh untuk di-challenge sebenarnya. Karena kan dia nggak bisa mikir sendiri kan. Dia pun butuh separi partner ya. Butuh separi partner sebenarnya untuk, betul nggak sih yang saya pikirin gitu ya. Nah, di Indonesia itu dianggap sebagai hal yang tabu gitu. Oh, berarti saya nggak obey dengan bos saya gitu ya. Nah, di sana itu di-encourage sebenarnya. Kalau kamu nggak challenge, you mean nothing to me gitu. Kalau kamu nggak challenge, ya buat apa lo udah di sini gitu kan. Dan itu bener-bener saya selama mungkin 4 bulan pertama, kesulitan untuk bisa men-challenge. Karena masih terbiasa dengan budaya Indonesia. Namun setelah perlahan-lahan, dan juga dibilang bahwa ini safe environment. Jadi, ketika men-challenge itu nothing personal. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita mungkin sedikit berdebat dengan bos kita. Beda pendapat dengan bos kita. Bahkan kita katakanlah ingin pendekatan yang berbeda dari yang dipikirkan. Betul. Itu it's okay ya begitu? It's okay. Bahkan, apa namanya, sering banget kita diskusi sampai heated debate lah gitu ya. Tapi ya nothing personal. Yaudah, it's just a work. Sementara di sini yang kadang-kadang saya rasakan adalah menjadi personal. Menjadi, oh berarti dia tidak suka sama saya gitu loh. Ah berarti ini dia nggak asik sama saya nih gitu. Nah, kadang ini yang menurut saya menghambat apa namanya, kinerja seorang di Indonesia. Oh gitu. Jadi ada yang menarik ya. Ternyata kalau kerja di luar negeri ini, mungkin di Eropa, di Inggris, seperti yang Ilvan rasakan itu, kita nggak boleh sungkan nih. Nggak boleh sungkan. Karena orang mungkin hanya manggil namanya di sana. Hanya manggil nama aja. Bahkan ke CEO pun manggil nama aja, Pak. Manggil nama aja ya, kayak temen aja ya. Kita ngobrol-ngobrolnya aja santai. Nih kita masih ngomong apa-apa ini ya? Nggak ada lagi nih. Nggak ada. Kita panggil namanya, mau bos level berapapun. Panggil. Dan tadi ternyata bos-bos ini pun it's okay kalau dia itu kita challenge, kita berikan tanah yang berbeda. Betul. Berikutnya yang menurut saya juga sangat penting adalah proaktif. 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 Karena kalau di sini, kita coba inget deh, dari saat kita masih kecil nih, di SD, SMP gitu ya, semuanya itu kan disuruh oleh guru. Ayo kerjain PR, ayo bertanya. Bahkan bertanya aja disuruh. Coba deh kita kalau masih inget ya, kalau bertanya dikasih hadiah gitu loh. Itu kan ngocok-ngocok, bertanya kan adalah keinginan sendiri, kenapa harus disuruh ya. Nah, mindset itu yang kadang-kadang masih kebawa sampai di sana, Pak. Jadi kita merasa kayak, yaudah kita tunggu deh bos, kita maunya apa. Padahal ketika kita ada di dunia global, kita harus mampu untuk mencari lebih dalam lagi. Mampu proaktif sebenarnya, kalau saya udah bisa bikin A, apalagi yang bisa saya bikin nih. Bisa nggak bikin ke B gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya sebagai seorang Indonesia, harus mampu merubah sudut pandang. Menjadi lebih proaktif, menjadi mau untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Kita harus berani ya sesekali, ya inisiatif lah, hal-hal yang baru, dan berani mencoba aja gitu ya. Berani mencoba, dan saya bisa bilang juga proaktifnya pada different level juga gitu loh. Kalau di Indonesia kita harus cuma, oke let's start something new, kalau di sana let's start something new and strategic. Jadi tidak sekedar hanya mikirin, oke kita buat yang baru nih, seneng-seneng gitu ya. Tidak juga, tapi harus fokus kepada result seperti itu. Terima kasih nih Ilvan ya. Jadi luar biasa ya, harus proaktif, nggak boleh sungkan-sungkan, dan kita harus percaya diri aja menghadapi itu semuanya. Nah, ini kan Ilvan di tahap ketika sudah merasa nyaman nih bekerjaannya. Di awal-awal kan pasti agak berat ya. Betul. Itu lu menghadapi rasa-rasa berat di awal, kita malu-malu waktu ngomong ke kolega kita, ke atasan kita, atau dalam sebuah diskusi debatnya langsung keras. Pernah nggak merasa down saat itu, dan apa yang Ilvan lakukan untuk mengatasi itu? Pasti, pasti. Karena dalam prosesnya, saya bisa bilang sekitar 4 bulan pertama itu masa-masa yang paling berat, Pak. Menggegar budaya, terus cuasanya juga berbeda, makanan juga berbeda, jadi kan secara komprehensif semuanya berbeda. Nah, yang saya lakukan di situ pertama kali adalah, saya harus bisa meng-observe dulu sebenarnya. Sebenarnya mereka itu gaya bicaranya gimana, knowledge apa aja yang kita butuhkan. Nah, dari situ saya harus mempercepat belajar saya nih, gitu. Saya nggak bisa lagi untuk puas dengan secara setahun saya bisa belajar dengan cepat, nggak. Sekarang saya harus mikir minimal 3 bulan pertama, saya harus understand everything. Jadi 3 bulan harus cepat belajar semuanya nih? 3 bulan harus cepat belajar semuanya. Harus kita paksain gitu loh, bahkan siap malam kita paksain masyarakat juga, gitu ya. Tujuannya ya tadi, biar ketika selesai dari belajar, saya mampu untuk segera berkontribusi. Karena ketika kita ada di sebuah ruangan, dan kita hanya diem aja, itu rasanya nggak sangat nggak nyaman gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan selama 3 bulan pertama. Setelah itu baru mulai muncul confidence setelah kita berhasil untuk belajar. Seperti itu kira-kira. Ya, pernah juga ngalamin mas-masnya yang berat tadi ya. Dan akhirnya setelah, ya 4 bulan, sudah mulai settle, sudah mulai merasa nyaman. Betul, betul. Ya homesick segala macam masih ada lah selama 4 bulan itu. Terutama ketika kerjaannya, ya nggak beres lah, atau mungkin ditugur sama bos, kenapa kok belum deliver, gitu-gitu ya. Tapi setelah itu, yaudah kita harus move on. Kira-kira gitu. Wah, senang sekali nih Irfan. Ini ngomong-ngomong nih, kan Irfan kerja di sana tadi ya, berhadapan dengan sekian banyak orang, dengan atasannya yang juga baru. Dan ini kan kita bukan sebagai turis ya, ke London ya, bukan sebagai pelajar, tapi sebagai orang yang bekerja. Betul. Ini gimana nih urusan bahasa? Ini kan nggak mudah nih kita, bahasa Inggrisnya kan orang Indonesia, kalau secara umum ya, ya saya, mungkin Irfan, atau teman-teman, kita kan nggak cas-cis-cis nih. Ya, betul. Nggak ada logat-logat Britishnya. Ya, 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 ya. Secara bahasa, sebenarnya yang diperlukan itu bahasa seperti apa sih? Kalau kita kerja di tempat yang begitu. Betul, betul. Jadi, interestingly sebenarnya London itu adalah kota yang sangat multicultural dan diverse. Oke. Artinya banyak banget imigran juga dari negara lain seperti Poland, seperti Spanyol, seperti Portugal, Italy. Dan levelnya mereka juga bukan pada level yang sangat fluent gitu. Makanya saya, kalau term saya adalah seminimal mungkin kita pada at conversational level gitu loh. Artinya kita bisa ngobrol aja dengan baik, dengan kolega, dengan bos gitu ya. Nggak perlu dengan aksen Inggris yang kental atau aksen Amerika yang kental. Nggak perlu, karena mereka juga nggak bisa juga dengan alasan itu gitu ya. Yang penting dalam konteks bahasa Inggris, yang pertama adalah kita punya confidence. Confidence, ya. Kita mampu untuk menjelaskan secara runtut. Dan orang ngerti, itu aja simpelnya. Dan kadang-kadang kita terlalu merasa, wah bahasa kita jelek, terus jadi dirinya tergesa-gesa gitu. Padahal sebenarnya, pelan-pelan aja orang juga mendengarkan kok gitu. Sebenarnya. Jadi, kuncinya pada at conversational level, cuman saran saya satu, kalau teman-teman mau ke luar negeri dan belajar bahasa Inggris, invest aja waktu dan time di les bahasa Inggris, tetapi yang fokus ke conversation. Nggak perlu banyak ke grammar. Karena grammarnya agak kurang kepake sebenarnya. Nggak kepake ya? Kurang kepake. Nggak perlu ngerti past tense, future tense, gitu-gitu. Nggak usah lah ya? Kecuali bikin dokumen lah. Tapi kan dokumen sekarang ada banyak tools kan sebenarnya. Tapi kalau conversation kan kita ngomong sendiri gitu loh. Nggak usah bener-bener ke grammar lah. Orang ngerti kok pasti. Jadi yang penting bisa ngomong dan berani ngomong ya? Absolutly. Karena bahasa ini harus dicoba. Harus dicoba. Kita harus pernah merasakan salah, keliru, tapi kita dapet feelingnya cara mengungkapannya seperti ini. Betul. Sangat betul. Dan ketika itu sudah tercapai level conversation tadi itu, walaupun ditanggah fase-fase amat, asalkan orang mengerti itu udah cukup. Betul. Bahkan untuk bekerja di London pun cukup. Iya, sangat cukup. Bahkan lucunya waktu kemarin saya tes, nggak ada tes tuvel juga. Nggak ada. Nggak ada tuvel, nggak ada apa. Nggak ada, yaudah. Kamu bisa ngomong dengan saya, saya ngerti omongan kamu, kamu ngerti omongan saya, oke, let's go. Gitu. Biasa sama ngerti, sama-sama ngerti, sama-sama suka, cukup, betul. Buat teman-teman kalau ngerasa nih bahasa Inggrisnya, ya sedang-sedang lah, nggak tinggi-tinggi amat, usah khawatir ya. Usah khawatir. Biasanya ngobrol yang banyak, selama kita bisa ngobrol, itu dalamnya kasus cukup untuk pekerjaan. Cukup untuk pekerjaan. Karena kota yang ditujuh pun juga kota yang sangat multi-culture. Orang-orang berbahasa Inggris pun dengan level yang berbeda-beda. Betul, betul. Gitu selalu sama. Iya, bahkan di kantor pun banyak orang dengan logot-logot tertentu, Pak. Jadi logot Italia, logot India, logot Argentina, Spanyol, Indonesia juga ada gitu ya. Oke, oke. Jadi nggak perlu malu lah dengan logot kita. Iya, iya. Ngomong orang Indonesia, ada berapa banyak sih orang Indonesia yang kerja di kantornya Hilfad saat itu? Dikit lah, cuma 2 atau 3 gitu. 2 atau 3 orang ya? Dikit, dikit. Diantara ribuan karyawan di situ. Diantara ribuan karyawan, betul. Nah, ini yang sebenarnya saya cukup concern. Kenapa? Karena kita sebagai sebuah negara, orangnya banyak banget nih. 220 juta orang gitu ya. Banyak orang pinter-pinter juga di negara ini. Cuma kontribusi kita terhadap dunia global masih minim sebenarnya. Itu bisa dilihat dari kantor saya pun cuma 2-3 orang doang gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin kita masih nyaman di negara sendiri, tapi saya rasa it's time to move and see the world gitu loh. Banyak banget pengalaman baru yang kita miliki ketika kita berani untuk mencoba hal yang baru. Saya anggap kemarin 3 tahun terakhir itu adalah sebuah petualangan buat saya. Petualangan. Petualangan. Jadi kalau saya nggak anggap sebagai pekerjaan tertentu, tapi yaudah, let's go enjoy the world. Petualangan 3 tahun. Dan come back with a new mindset. Dengan pengalaman baru, mindset baru. Betul. Betul. Kira-kira seperti itu. Dibuat orang Indonesia jangan khawatir. Jangan khawatir. Oh dunia di luar sana itu pun butuh kita. Butuh kita. Kita punya kemampuan tertentu yang bisa kita berikan ke sana ya, Van ya. Betul. Jangan pernah khawatir tentang hal tersebut. Sekarang kita ngomong agak pribadi nih. Oke. Jadi kan urusan kerjaan dan pusing lah ya. Boleh. Kerja, diterima, menghadapi segala macam. Tadi kerjanya desain organisasi dan lain-lain. Kalau kehidupan sehari-hari, apa sih yang Van rasakan? Apa di bedanya antara tinggal di Jakarta atau Indonesia dengan tinggal di London nih, di Inggris? Yang pertama pas orang udah tau lah, mahal. Mahal ya? Mahal banget. Mahal banget. Jadi mungkin biaya hidup di London kita bisa bilang hampir 3 kali lipat dari biaya hidup di Jakarta. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Terutama sewa rumah. Kemarin saya buka-bukaan lagi nih. Sewa rumah. Ya rumah sederhanalah gitu ya. Maksudnya cukup lah buat sekeluarga. Itu sekitar 30 jutaan sebulan. 30 jutaan itu? 30 jutaan itu seorang rumah. Kalau di Indonesia mungkin tipe 36 atau tipe berapa tuh? Tipe ya sekitar 30 juta lah. 70. 70 ya? 30 sebulan. Kalau di sini. Dan itu bukan di sentralnya Pak. Di ujungnya lah kira-kira gitu loh. Pinggirannya nih. Pinggirannya. Karena mahal-mahal kalau saya jualan ke tengah-tengah gitu ya. Kalau tengah-tengah mungkin bisa menang 60 juta lebih lah. Gak dapet gitu. Itu pertama yang mahal. Cuma menariknya karena saya muslim. Di London itu ada 11% populasi muslim juga. Jadi cukup banyak ya? Cukup banyak. Cukup banyak. Populasi muslim di sana. Di sana. Jadi gak perlu khawatir. Makanan halal, masjid, atau komunitas muslim di sana. Itu banyak banget. Bahkan kemarin saya cari rumah yang persis depan masjid. Jadi kebetulan kalau mau sholat, zuhur, jamaah, apa, segala macam bisa di sana. Seperti itu. Jadi itu seperti itu ya. Dan berikutnya yang sebenarnya menarik adalah kalau kita kerja di Inggris sebagai full time dan kita bisa punya anak kita bisa menyekolahkan anak yang gratis di Inggris. Bisa menyekolahkan gratis. Di sekolah negerinya di sana. Nah itu yang cukup menarik sebenarnya. Dan itu free of charge. Buat siapapun boleh sekolah gratis di sana. Orang dari negara apapun. Ya selama dia legal ya. Selama legal di sana. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Dalam usia dari minimal 3 tahun sampai SMA. Seperti itu. Jadi Inggris menurut saya ada tempat yang sangat menarik untuk menjadi destinasi berikutnya buat teman-teman nih. Kalau mau mencari petolangan baru dalam dunia pekerjaan gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi secara kehidupan sehari-hari ya menarik ya. Menarik. Apalagi ciri khasnya yang di sana tinggal di sana. Di sana itu semuanya on order kita bisa bilang. On order itu artinya semuanya itu udah rapih. Tata-tata rapih gitu ya. Simpelnya adalah kalau kita mau bikin rekening baru di bank misalnya. Itu kalau di sini kita nggak datang ke bank. Minta. Langsung dikasih. Jadi gitu ya. Kalau di sana mesti bikin napon dulu seminggu. Jadi untuk ke bank itu kayak ke dokter gitu. Janjian dulu ya. Janjian dulu. Seminggu gitu. Dan harus punya surat-surat lengkap. Nggak hanya KTP-nya. Kalau kita punya KTP doang bisa. Tapi itu nggak lekal dibikin. Harus lengkap lah surat-surat dari agen asuransi. Segala macam. Pokoknya harus full lengkap. Dan seperti itu. Dan apa namanya. Banyak lah yang kita juga bisa pikirin. Seperti misalnya buang sampah juga harus dipisah dari awal. Misalnya nggak hanya sekedar sampah organik. Tapi juga non-organik. Mesti dipisah. Seperti itu. Kadang-kadang. Dan nggak bisa bong sampah sembarangan juga di sana. Karena kalau bong sampah sembarangan nanti kena denda. Nah itu yang lagi rame sekarang. Tapi in overall sih. Semuanya enak. Saya kalau bisa bilang. Transportasinya sangat lengkap di manapun. Utara, timur, selatan. Itu lengkap banget. Dengan tube dan segala macamnya. Ya jadi overall Pak. Saya rasa enak. Selama kita punya uang yang cukup. Kita tinggal di sana. Banyak cukup ya. Cukup yang cukup. Saya rasa enak gitu. Oke oke. Terima kasih. Dan make sure sebagai legal imigran ya. Jangan ilegal. Jangan ilegal ya. Karena kalau ditangkepin nanti. Ditangkep. Ditangkep. Karena ada juga beberapa case dari rekan-rekan kita orang Indonesia yang juga ketahuan lah. Ilegal gitu di sana. Jadi harus legal lah intinya kalau kita mau kerja. Artinya contoh ilegal itu bisa aja. Misalkan ada orang lagi belajar nih. Mahasiswa harus sudah lulus, sudah selesai. Tapi dia coba kerja di situ. Apa itu jadi legal atau gimana? Bisa juga. Kan bisa dalam berbagai hal. Tapi biasanya itu dalam jenis visanya biasanya. Jadi kayak misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa itu adalah visanya mahasiswa. Biasanya dia hanya boleh bekerja 20 jam per minggu. Kalau setelah lulus. Dia biasanya ada extension nih. Sekian bulan buat bisa nyari kerjaan. Nah. Kalau dari situ dia gak dapat kerjaan dan harus pulang. Dia bisa overstay kan. Karena ternyata dapat kerjaan lagi. Nah itu bisa dibilang legal. Seperti itu. Jadi harus legal lah. Jadi seru ya ini banyak pengalaman baru juga. Dikar yang berbeda. Dan Mas Lifon waktu di sana itu. Bareng keluarga juga di sana? Bareng keluarga. Bareng keluarga. Gimana tuh dengan istri anak-anak apa kegiatan mereka di sana? Sambil bapak aja kerjaan nih. Iya. Kebetulan istri kuliah. Oh istri kuliah. Iya. Istri kuliah. Jadi istri kuliah. Saya bekerja. Ya anak kebetulan masih kecil. Jadi kita jaga berdua di sana. Oh jaga-jaganya gantian atau dititipkan? Penitipan atau seperti apa tuh? Penitipan itu mahal banget. Oh mahal sekali. Itu saya tadi bilang. Sama keharga sewa rumah sebenarnya penitipan. 30 jutaan sebulan. Jadi kita melakukan. Saya minta ibu dan ibu mertua untuk gantian. Jadi mungkin 6 bulan sekali ke London. Rebang ke sana. Jagain anak kita. Terus gantian. Terus lagi selama 3 tahun itu. Oke. Itu dimungkinkan ya 6 bulan itu. Anak kan bisa turis saja masih bisa ya? Jadi ya udah gantian aja. Biasanya seperti itu. Jadi buat teman-teman siapa tau ada situasi begitu. Sudah ngerti ya trik-triknya ya? Sudah ngerti ya trik-triknya. Bisa ada cara seperti itu. Timpang kalau penitipan di sana sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Mahal banget. Wah ini menarik ya teman-teman sekalian. Kita belajar dari Ilvan. Gimana caranya bisa dia sukses bekerja di Inggris, di London. Kalau boleh tau nih Ilvan. Kan tadi udah bicara keseharian nih di pekerjaan juga. Menurut Ilvan apa sih kunci supaya kita tuh bisa berhasil sukses. Bekerja di perusahaan besar nih. Perusahaan multinasional. Bekerja juga di headquarters-nya di London. Apa sebenarnya yang Ilvan pelajari dari sekian tahun berkari ini. Yang sebaiknya dimiliki nih oleh rekan-rekan yang sekarang sebagai profesional. Yang pertama, don't settle. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang kita punya sekarang. Kalau kita kerja di Jakarta atau kita sudah punya sesuatu, there's something even more dari itu semua. Jadi harus selalu punya yang namanya kita bilang growth mindset pak. Growth mindset. Gimana caranya agar kita mampu untuk melihat peluang-peluang baru. Gimana cara kita mampu untuk mencuali dari kita sendiri juga sebenarnya. Ke arah yang lebih baik buat kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kuncinya kita mampu untuk deliver at the best thing that we can do. Jadi kalau kita spesialis di satu atau dua hal, dalami terus spesialisasinya. Dan make sure bahwa kita mendeliver yang terbaik dari situ. Karena kebanyakan dari kita cukup puas dengan yang kita punya sekarang. Tapi tidak mau langjut untuk hal yang lebih. Dan yang terakhir adalah open-minded. Open-minded. Jadi terima hal-hal baru, lupakan hal-hal lama yang sudah tidak relevan lagi, dan mampu juga untuk berbaur, berbicara, dan merasa bagian dari global citizens. Karena menurut saya sekarang sudah tidak relevan lagi. Kita bilang, oh ya lu warga negara Indonesia, ya sudah stay Indonesia saja. Tapi kita warga negara Indonesia dan juga warga global. Nah itu yang menurut saya kunci sukses untuk bisa menembus dan bertahan. Dan juga mungkin berjunjang karir yang lebih baik lagi. Supaya dapat karir yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang sedang berkarir sekarang, jangan gampang settle. Gampang settle. Harus coba terus yang baru. Open mind. Pelajari hal yang baru. Mungkin buang hal-hal yang tidak relevan. Kita pun harus juga jadi warga global nih. Jangan hanya warga lokal saja. Jadi berbaurlah, belajarlah, dan dapatkan semua ilmu yang baru. Betul. Gitu ya mas Silvan ya? Betul, kira-kira pak. Menarik nih teman-teman sekalian. Nah, ini kita sudah hampir sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Luar biasa, banyak sekali sharingnya, baik yang sifatnya profesional maupun yang personal. Hidup sehari-hari seperti apa. Kalau boleh saya tanya yang terakhir nih kepada Ilvan, kalau Ilvan punya pesan-pesan nih, buat teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita yang saat ini, udah lulus sekolah, sedang mulai bekerja, berkarir, dan pengen naik level di berkarirnya. Nggak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di Eropa, di Inggris, di London, seperti Ilvan Rasukan. Jadi gimana caranya, kalau kita ingin mencari lawan kerja, di level yang profesional nih. Apakah sebagai asistain manajer kah? Manager, atau kayak Ilvan sebagai senior manager? Seperti apa sih? Pesan-pesan Ilvan yang bisa berikan ke teman-teman kita? Betul. Jadi, kalau saya bisa rangkum, ada 4 poin pak, yang sangat penting dimiliki oleh siapapun, termasuk talent Indonesia. Yang pertama adalah, proaktivity. Kita harus proaktif, dan mencari terus peluang-peluang baru. Karena, dan juga jangan settle tadi ya. Don't settle, proaktif, itu yang pertama. Yang kedua adalah, high self-confidence and self-worth. Jadi, minder boleh, setback sedikit boleh, tapi percaya diri bahwa, kita itu mampu untuk mendeliverin terbaik. Gitu. Dan, kita itu adalah bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lain. Jangan minder perlebihan ya? Jangan minder perlebihan. Dikit nggak apa-apa? Dikit nggak apa-apa? Banyakan jangan. Banyakan jangan. Gitu, boleh. Terus, yang ketiga adalah, willing to learn and unlearn. Jadi, kita mau harus belajar yang baru, dan juga melupakan hal yang lama, yang udah obsolete gitu. Terutama, kalau kita mau mencapai karenan lebih baik lagi di masa depan. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir adalah growth mindset. Bagaimana caranya kita mampu untuk terus mencalen dari kita sendiri untuk bisa terus maju ke depan dan ya udah deliverin terbaik buat kita. Kira-kira itu kalau saya bisa ngasih empat rangkuman. Luar biasa nih teman-teman sekalian. Jadi, jangan lupa tuh dikerjakan nanti empat rangkuman tadi dari Ilvan. Beliau sudah berhasil bekerja sukses baik itu di Indonesia, bahkan juga sukses bekerja di luar negeri dan bisa menjadi duta Indonesia Ilvan ya. Untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia pun mampu berkontribusi. Betul. Mampu memberikan terbaik. Mampu juga bersaing dengan rekan-rekan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi, kita pun perlu berbangga juga nih sebagai orang Indonesia bahwa kita bisa seperti itu. Betul. Baik Ilvan, terima kasih banyak ini untuk bincang-bincangnya. Saya sangat percaya informasi yang Ilvan sampaikan bermanfaat buat pendengar kita. Rekan-rekan di Presenta. Karena di Presenta ini kita bicara tentang aspek pengembangan diri. Gimana orang-orang yang sudah berkarir bisa lebih baik lagi karirnya. Gimana mereka lebih bagus dalam berkomunikasi. Saya sangat percaya informasi Ilvan ini akan jadi pembelajaran yang berharga buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini. Jika kalian suka diskusi ini, wawancara ini, jangan lupa sampaikan tombol like-nya. Kemudian juga sampaikan komentar teman-teman sekalian. Nanti kita bisa kontak juga Ilvan untuk kalau dia punya jawaban-jawaban tertentu. Jadi siapa tahu Anda punya pertanyaan, masih punya kebingungan nih gimana ya. Kayaknya belum dibahas tadi di diskusi ini. Sampaikan di pertanyaan. Boleh ya nanti kita kontak ya? Boleh, boleh. Pasti, pasti. Nanti kita kontak lagi. Dan jangan lupa subscribe channel Presenta. Karena dengan channel ini nanti Anda semua teman-teman akan belajar banyak pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur bersama Ilvan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.